Tidak bisa undang-undang diubah-ubah dengan aturan di bawahnya Itu pertama, syarat sidang online itu Di seluruh dunia terjadi Kami paham, kami ini mengerti hukum Kami punya wawasan tentang itu Kita kan semua bukan orang bodoh Tetapi undang-undang harus diubah dengan undang-undang Bukan dengan undang-undang peraturan di bawahnya Tidak bisa majelis hakim menyarankan uji di Mahkamah Agung Mahkamah Agung yang mengeluarkan di uji Mahkamah Agung Itu kan namanya kekonyolan, itu pertama Yang kedua, di Amerika itu ada syarat-syarat lain Syarat utamanya untuk bisa dilakukan sidang online Adalah persetujuan dari terdakwa Terdakwa sudah menyampaikan tidak setuju Kalau ini dipaksakan juga mulai dari awal Kita ini melanggar prinsip negara hukum Kita ini orang hukum Untuk apa kita berbaju berjubah hukum ini Kalau kita langgar hukumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Masih seputar sidang Habib Rizik Sihab Karena sebagaimana kita ketahui teman-teman Mulai kemarin sidang dilakukan secara offline Secara langsung Karena sebelumnya sidang dilakukan secara online Yang banyak menimbulkan masalah Terutama di audio Jadi gambarnya ini pecah-pecah Kemudian suaranya ini putus-putus Yang menyebabkan ini persidangan tidak begitu normal Karena itu Habib Rizik minta Supaya sidang itu dilakukan secara normal saja Seperti biasanya Yaitu biak terdakwa berhadapan dengan majelis hakim Berhadapan dengan jaksa Berhadapan dengan penasihat hukum Dan ini yang diminta oleh Habib Rizik Akhirnya dipenuhi oleh biak majelis hakim Sehingga akhirnya sidang dilakukan secara offline Secara langsung Nah teman-teman menarik di persidangan kemarin Dimana menantu dari Habib Rizik Yaitu Habib Hanif Palatas Yang juga menjadi tersangka di kasus swab Rumah sakit Umi Bogor Ini menyampaikan Terkait persoalan yang dihadapi Habib Rizik Juga menyinggung terhadap menteri Yang tidak menyampaikan penyakitnya Yaitu terkena COVID-19 Ini tidak disampaikan ke publik Tetapi Kalau Habib Rizik tidak menyampaikan ke publik Terkait terkena COVID Misalkan beliau terkena COVID Ini menjadi masalah Sementara menteri yang terkena COVID Bahkan Ini masyarakat sudah melihat Bahwa menteri tersebut Mendonorkan plasmanya Jadi orang yang mendonorkan plasma Untuk kepentingan COVID adalah mereka Atau dia yang pernah terkena COVID-19 Yaitu sebut saja Erlangga Hartarto Menko Perekonomian Pernah terkena COVID Tetapi tidak diumumkan publik Bahkan biak istana tidak tahu menau Kalau Erlangga itu Pernah terkena COVID-19 Dan ini tidak menjadi masalah Tetapi kenapa Kalau Habib Rizik yang terkena COVID Tidak mengumumkan ke publik Ini menjadi masalah Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Dari kumparan Menantu Habib Rizik Singgung menteri yang tak umumkan Positif COVID-19 Menantu Habib Rizik Muhammad Hanif Alatas Didakwa terkait kasus data swab Di rumah sakit UMI Salah satunya Ia bersama Habib Rizik Didakwa Menyebarkan berita bohong Yang menimbulkan keonaran Atas dakwaan itu Hanif Alatas Membantahnya Jadi ini menyangkut Habib Rizik Yang kemarin itu Melakukan perawatan Di rumah sakit UMI Bogor Di rumah sakit UMI Bogor Habib Rizik beberapa hari disana Karena beliau merasa Tidak enak badan Sehingga Melakukan perawatan disana Dalam dakwaan Disebutkan Bahwa Habib Rizik Merahasiakan Kondisi kesehatannya Saat dirawat Di rumah sakit UMI Menurut Habib Hanif Habib Rizik Dirawat Sejak 24 November 2020 Sengaja Tidak dipublikasikan Dengan alasan Agar tidak terjadi kerumunan Sehingga Mertuanya Bisa istirahat Ya benar teman-teman Alasan Habib Hanif Ini adalah persoalan pribadi Status kesehatan pribadi Tidak harus diumumkan Kepublik Kalau beliau sakit Dirawat di rumah sakit Setelah sembuh pulang Namun dua hari kemudian Banyak yang bertanya Soal keberadaan Habib Rizik Ia menduga Ada yang membocorkan Informasi Tidak lama kemudian Di hari yang sama Wali kota Bogor Mengumumkan Bahwa Habib Rizik Siap dirawat Di rumah sakit UMI Ujar Habib Hanif Dalam Eksepsinya Yang dibacakan Di pengadilan negeri Jakarta Timur Jumat 26 Maret 2021 Jadi ini Yang mengumumkan Keberadaan Habib Rizik Ini malah Wali kota Bogor Teman-teman Disampaikan bahwa Habib Rizik Berada di Rumah sakit UMI Bogor Kenapa sampai Sewibuk Murusi Habib Rizik Wali kota Bogor Padahal Orang yang Masuk ke rumah sakit Itu juga banyak Coba lihat Setiap rumah sakit Itu kan banyak orang Yang berkunjung Ada perawatan Karena memang sakit Parah Ini banyak Ke rumah sakit Nah Demikian juga dengan Habib Rizik Ketika Rizik sakit Masuk ke rumah sakit Nah ini Wali kota Bogor Sibuk Ingin mencari tahu Keberadaan Habib Rizik Siap Padahal Yang masuk rumah sakit Itu juga banyak Kenapa yang lain Kok tidak diurus Sementara Habib Rizik Yang beliau melakukan Perawatan di rumah sakit UMI Bogor Ini diurus Ia heran Dengan pernyataan Wali kota Bogor Bima area Yang dinilai fokus Kepada Habib Rizik Padahal Jumlah pasien Di kota Bogor Jukup banyak Nah ini teman-teman Habib Hanif Juga heran Padahal pasien Di rumah sakit Bogor Itu juga banyak Kenapa yang diurus Kok Habib Rizik Siap Esok harinya Ya ini pada tanggal 27 November Halaman rumah sakit UMI Dibanjiri Karangan Bunga Misterius Yang dikirim Sekaligus banyak Narasinya berisi nyinyir Terhadap Habib Rizik Siap Jadi tanggal 27 November Halaman rumah sakit UMI itu Banyak dikirimi Karangan Bunga Yang inti Dari Karangan Bunga Itu adalah Menyudutkan Habib Rizik Siap Ini berarti kan Ada skenario Orang yang mencoba Untuk Menyudutkan Membuat Bully Kepada Habib Rizik Padahal Habib Rizik Dalam keadaan sakit Ini masih dibully Dinyinyiri Ini luar biasa Skenario Yang saya pikir Ini adalah Ada aktornya Ia pun Kemudian menyinggung Bahwa pada Januari 2021 Muncul pemberitaan Seorang menteri Yang terpapar COVID-19 Namun Kondisi itu Tidak diumumkan Oleh menteri Yang dimaksud Jadi pada Januari 2021 Kalau tidak salah 18 Januari 2021 Ada seorang menteri Ini muncul Di pemberitaan Melakukan Plasma Darah Jadi melakukan Donor plasma Teman-teman Dan ini diketahui Adalah Menteri Air Langgar Tarto Namun Kondisi itu Tidak diumumkan Oleh Sang menteri Pertanggahan Januari 2021 Saya pun terjengang Mendengar kabar Hampir di Semua media Bahwa ada Seorang menteri Yang terungkap Pernah terpapar COVID-19 Beberapa bulan Sebelumnya Namun Sama sekali Tidak pernah Mempublikasikannya Bahkan Istana pun Mengaku Tidak tahu Kata dia Tanda tanya besar pun Timbul di penak saya Mengapa Perlakuannya Begitu berbeda Ketika Ketika hal itu Terjadi pada Ayah Habib Rizik Sihab Dikejar-kejar Dan diobok-obok Sedemikian rupa Ketika hal yang sama Terjadi pada pejabat tersebut Nyaris Tidak ada Satu patah kata pun Dan Tidak menjadi Masalah apa-apa Imbuhnya Ini yang menjadi Pertanyaan Bagi Habib Hanib Teman-teman Kalau Habib Rizik Itu Sakit Di rumah sakit Ini dikejar-kejar Diobok-obok Dicari tahu Kemudian dikirimi Karangan bunga Yang sifatnya Memojokkan Habib Rizik Siap Tetapi Ini berbeda Menurut Habib Hanib Ada seorang menteri Yang Ini Merahasiakan Terkait Keadaan dirinya Kesehatan dirinya Karena Tahu-tahu Ini Sang menteri Mendonorkan Plasmanya Ini baru tahu Bahwa dia Pernah terkena COVID-19 Dan Istana pun Tidak tahu Terkait itu Dan ini Tidak menjadi masalah Tapi Berbeda dengan Habib Rizik Menyembunyikan Atau Tidak menyampaikan Ke publik Penyakitnya Ini Disoal Ini Perlakuan yang Berbeda Menurut Habib Hanib Kenapa Seperti itu Ia kembali Terkejut Pada 11 Januari 2021 Ada penetapan Tersangka Terhadapnya Habib Rizik Dan dirut Rumah sekit Umi Dr. Andi Tatat Apalagi pembunuhan Itu pun Tuduhan menyebar Kebohongan yang Menyebarkan Keonaran Dalam masalah ini Sepenuhnya Tidak benar Papardia Itu teman-teman Yang disampaikan oleh Habib Hanib Alatas Terkait Eksepsi Yang disampaikan Yang menyinggung Seorang menteri Yang pernah Terkena Covid-19 Tidak Sampaikan Ke publik Dan ini Tidak menjadi Soal Tetapi Berbeda dengan Kondisi Habib Rizik Yang Beliau Sakit Kemudian Dirawat Di rumah sakit Umi Bogor Ini Dikejar-kejar Diobok-obok Dicari tahu Dan Akhirnya Habib Rizik Menjadi tersangka Pada kasus Web Di Bogor Tersebut Ini Perlakuan Yang berbeda Menurut Habib Hanib Alatas Dan Saya pikir Ini juga Berbeda Kenapa Seperti itu Jadi Kalau kita Bicara hukum Hukum itu Harus sama Hukum Itu Tidak Diskriminatif Bagaimana Menurut Penapa Teman-teman Silahkan Tulis di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Dan Terakhir Jangan lupa Tetap Like Subscribe Share Comment Channel ini Agar kita Bisa Membangun Channel ini Menjadi Lebih Baik lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih